Intro Drama kasus suap yang menyeret mantan wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin berlanjut. Aziz tak hanya terjerat kasus suap, namun dirinya juga diduga memiliki backing di KPK. Fakta ini ditemukan dalam berita acara pemeriksaan sekretaris daerah Tanjung Balai Yusmada dalam persidangan dengan terdakwa Stepanus Robin Patuju dan Maskur Hussein, Senin 4 Oktober 2021. Dalam BAP tersebut berisi percakapan antara Yusmada dengan wali kota Tanjung Balai nonaktif M. Syahrial. Menurut Stepanus Robin, M. Syahrial mengaku Aziz mempunyai 8 orang backing di KPK. Kedelapan orang tersebut disebut bisa diperintahkan Aziz untuk kepentingannya mengamankan perkara. BAP nomor 19, paragraf 2, saudara menerangkan bahwa M. Syahrial mengatakan dirinya bisa kenal dengan Robin karena dibantu dengan Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI, karena dipertemukan di rumah Aziz di Jakarta. M. Syahrial juga mengatakan bahwa Aziz punya 8 orang di KPK yang bisa digerakkan oleh Aziz untuk kepentingan Aziz, OTT, atau Amankan Perkara, salah satunya Robin, ujar jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 4 Oktober 2021. Menanggapi pengakuan tersebut, KPK akan mendalami fakta persidangan tersebut. Lembaga antikorupsi tersebut akan melakukan cek silang atau cross-check dengan keterangan saksi lainnya. Kami memastikan setiap fakta sidang tentu akan di-cross-check ulang dengan keterangan saksi lain ataupun terdakwa. Sehingga, keterangan saksi-saksi tersebut masih akan terus didalami oleh tim jaksa KPK dengan memanggil saksi-saksi lain yang relevan dengan pembuktian fakta-fakta dimaksud, kata PLT Jubir KPK Ali Fikri selasa 5 Oktober 2021. Ali mengatakan para saksi juga akan dikonfirmasi melalui berbagai barang bukti yang ada dalam berkas perkara para terdakwa.